Intro Melihat sosok ODGJ yang berada di pinggir jalan raya kota Lamongan tanpa selai pakaian, Serdik Purnomo langsung menghampiri dan menolongnya. Peristiwa ini terjadi saat Serdik Purnomo sedang melakukan perjalanan mudik ke Lamongan, Jawa Timur. Menurut keterangan warga sekitar, ODGJ tersebut sudah sekitar satu bulan berada di lokasi ini dengan kondisi yang memprihatinkan dan bertahan dengan mencari makan dari tumpukan sampah. Serdik Purnomo yang juga dikenal sebagai polisi peduli ODGJ segera menolong ODGJ tersebut dengan memakaikan baju hingga memberikan makan dan minum. Serdik Purnomo juga membantu ODGJ tersebut pulang ke rumahnya di Tuban, Jawa Timur. Terus kami tadi gak sengaja melihat seorang bapak, kondisinya dia telanjang, makan di tumpukan sampah, kami memang sengaja berhenti, namun sebelum berhenti kami tanya kepada warga sekitar bahwa tanya bapak ini sudah hampir sebulan ada jalanan dengan kondisi telanjang. Karena masyarakat takut ya, mungkin masyarakat takut sehingga belum ada yang berani. Nah ini tadi saya sengaja berhenti dan sengaja saya berikan pakaian. Jadi setelah saya bersihkan dia mandikan, beliau bisa jajak komunikasi. Jadi ini nanti langsung saya bawa pulang ke rumah saya dan beliau ini mengaku bernama Nur Holis, rumahnya Tuban. Hari ini langsung saya bawa pulang. Itu saja kegiatan kami hari ini. Kepedulian Serdik Purnomo kepada para ODGJ adalah bagian dari tugas Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tim Polri TV melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.